Buce, saya bersama dengan Bante Tanawaro Nyana Pradipa Oke, Tanawaro Nyana Pradipa ya Apa itu artinya, Tanawaro Nyana Pradipa? Ada artinya ada? Ya, ini bahasa Pali ya Bahasa Pali? Tanawaro itu artinya tempat yang excellent lah artinya Dan Nyana Pradipa itu belajar untuk menjadi seperti pelita Oh, jadi Nyana Pradipa itu belajar menjadi pelita ya? Iya, seperti pelita Kayak di akibat itu, engkau adalah pelita hidup Oke, mudah-mudahan Jadi, kita sekarang ada di Austria ini Mungkin Bante bisa, panggilannya apa? Bante ini ya? Iya, Bante Bante ya Jadi, bisa diceritakan sedikit kira-kira Gimana tuh ceritanya? Bisa jadi Bante tuh gimana? Sebenarnya, keinginan untuk menjadi seorang Biku Itu sudah ada sejak saya masih duduk di sekolah SMA SMA ya? Iya, jadi mungkin pada saat itu kan biasanya usia psikologi seseorang itu lagi berkembang Dan memang waktu itu sudah ada keinginan untuk menjalani kehidupan sebagai seorang Biku Tetapi, saya harus kuliah dulu dan juga harus kerja dulu atas saran dari orang tua Oh, jadi sempat kuliah ya? Iya, kuliah di Universitas Katolik Parahyangan Bandung Universitas Katolik Parahyangan Bandung Dan dapat sarjana apa nih? Sarjana hukum Waduh Sekarang hukum karma ya? Terus sarjana hukum, sekarang hukum karma ya? Nah, disitu di setelah itu pernah gak waktu SMA pernah pacaran kayak apa gitu? Kalau pacaran sudah beberapa kali Oh gitu ya? Terus, jadi memang panggilannya tuh mulai tiba-tiba klik itu pada waktu SMA Menarik sekali ya? Nah, terus mungkin orang-orang juga mau pengen tahu nih Ini kan biasanya kita lihat, nonton baju Juba Orange Ada hubungan dengan Saulim ya? Belajar kumpul gak nih? Kayak Saulim gitu Ya, kita secara khusus tidak membelajari Itu kan istilahnya di Saulim Temple sendiri itu kan Para biksu di sana berlatih kungfu itu untuk penghangatan tubuh Karena cuacanya di sana kan sangat ekstrim Ya, di atas gunung ya? Iya Oh gitu Nah, kalau di Indonesia biasanya biksu-biksunya olahraganya gimana? Saya lihat jalannya aja pelan, duduknya pelan, makannya pelan Gimana tuh olahraganya? Ya, olahraga sih sebenarnya juga disarankan ya Sejak dari zaman Sang Buddha itu sudah disarankan oleh dokter pribadi Sang Buddha itu Oh, Sang Buddha punya dokter pribadi juga? Iya, Tabib lah sebetulnya Namanya Jiwaka itu ya Jiwaka Karena memang para biksu itu kurang sekali untuk berolahraga Jadi sampai sekarang pun kita berusaha untuk menjaga kondisi tubuh Karena memang pada akhirnya ketika kita mau berlatih mengembangkan kesadaran, meditasi Itu tubuh memang harus mendukung, harus tetap sehat Jadi ya olahraga ya kita bisa sesuai dengan minatnya masing-masing lah Oh, jadi ada? Bisa ada yang main-main poli? Ya, biasanya mungkin yang biasa saja lah Seperti tenis meja Tenis meja Atau badminton Seperti itu Berenang juga Berenang boleh? Bisa Bersambung pakai celana itu pendek Iya, pakai kaos biasa Kaos biasa ya Nah, ini orang-orang kan pada lihat Ini baju orange, merah, kuning Itu memang ada bedanya atau apa? Ada tingkatannya atau gimana? Oh iya, sebenarnya untuk warna-warna jubah yang digunakan para biksu Ya memang sekarang sudah terbagi dalam beberapa tradisi ya Sudah bukan hanya berbeda secara warna tapi juga modelnya Modelnya beda Yang saya kenakan ini adalah dari tradisi terawada Terawada Ini sendiri sebenarnya pakaian pertapa disebutnya Jadi warna itu sendiri memang pengaruh dari kebudayaan masing-masing Oh begitu Ada yang merah, ada yang kuning Apa memang sengaja dibuat mencolok atau bagaimana? Tidak, tidak Kalau untuk hal itu biasanya kita menggunakan warna-warna yang memang sudah hasil campuran yang murni lagi Biasanya kalau zaman dulu itu kan kita menggunakan dari kayu, warna dari kayu Dicelup sehingga warnanya biasanya dominanya coklat Jadi itu kayak warna-warna alam Kayak pohon gitu ya Warna alam gitu, warna tanah gitu ya Oh jadi zaman dulu itu untuk mengini warna baju ini pakai dicelup gitu ya Nah ini ada orang juga mereka Mungkin teman-teman pada pengen tahu nih Gimana sih kehidupan sehari-hari biksu itu? Kehidupan sehari-hari itu apa? Ya intinya kita berusaha untuk melakukan hal yang bermanfaat Bukan hanya untuk diri sendiri pastinya Kita juga berusaha untuk berbagi kebahagiaan pada banyak orang Ya zaman sekarang mungkin para biksu terlibat juga dalamnya seperti dunia teknologi Saya sendiri menggunakan fasilitas media seperti Facebook Atau Blackberry Messenger gitu ya Itu saya gunakan untuk mengirim semacam merenungan harian Kita broadcast dan disitu terjadi biasa diskusi Interaksi Ya seperti itu Jadi cukup efektif Cukup efektif ya Jadi biksu turun gunung Sudah mulai cat ya Kan dulu Dulunya kan sepertinya bertapa Tidak ada teknologi apa-apa gitu ya Sebenarnya kayak gini dulunya kayaknya gitu Ya kalau Sang Buddha sendiri hari-harinya itu kan ada jam-jam tertentu juga Ya memang untuk melatih dirinya dan juga untuk menolong makhluk Jadi beliau itu menggunakan Menerawang gitu ya Jadi kadang beliau juga berdialog dengan para dewa pada jam-jam tertentu itu Berdialog para dewa artinya berdoa gitu ya Ya enggak para dewa mendatangi beliau Karena Buddha itu sendiri katakan guru para dewa dan manusia Nah di apakah di Indonesia nih di Indonesia kita ada persatuan biksu-biksu sangha namanya atau sangha agung Sangha itu jadi wadah persaudaraan para biksu dan biksu ini Ya gitu ya Di Indonesia memang sudah ada beberapa sangha disini Ada beberapa sangha Namanya sangha Ya sangha Kalau saya sendiri dari sangha agung Indonesia Sangha agung Indonesia ya Nah bantai kita mau tanya juga Mau tau juga Mungkin ini kehidupan sehari-hari ya Jadi ada olahraga Ada ini Bagaimana dengan makan Makannya bisa makan apa aja Bagaimana Atau ada khusus perbedaan terawada dengan itu Ya benar sekali Jadi memang kita sendiri terdiri dari aliran Dua aliran sih sebenarnya Dua aliran ya Aliran terawada dan mahayana Jadi Kalau terawada itu biasanya para biksu masih diperkenankan Makan daging Seperti itu Jadi Hanya saja beliau tidak boleh meminta Atau menduga hewan itu dipotong dan dipersembahkan untuk dirinya Jadi Atau melihat sendiri pembunuhan itu Jadi Para biksu dari tradisi terawada memang masih bisa makan daging Tapi kalau dari mahayana Mereka ada tambahan aturan Ya yang disebut bodhisattvasila Salah satunya mereka memang bertekad untuk Tidak makan daging Jadi memang disini kalau kita lihat lagi Tantrayana ya Atau yang dibilang mahayana tibetan Jadi ada tiga sebenarnya Tera Vada Mahayana Mahayana tibetan Dan mahayana tibetan Nah dari mahayana tibetan itu sendiri ada beberapa kelompok Karena alasan cuaca disana di Tibet yang sangat ekstrim Yang membutuhkan timbulan lemak dalam tubuhnya Jadi ada juga yang bisa makan daging Bersama makan daging ya Iya Jadi Jadi memang tradisinya memang dari dulu itu adalah Biksu-biksu itu tidak boleh menikah ya Memang sudah syarat utama Syarat utama ya Nah bagaimana itu dengan Dengan apa Biksuni Jadi biksu wanita Apakah biksuni itu artinya bahwa Wanita menjadi laki-laki Atau bagaimana Tidak Jadi memang biksuni itu juga bagian dari sangga Yang memang menurut sang Buddha Itu akan bisa untuk mencapai kesucian Oh gitu Jadi Semua tergantung dari usahanya masing-masing Tapi ada keterbatasan kan Kayak biksuni tidak bisa memimpin doa Kayak seperti di muslim Wanita tidak bisa jadi imam Tidak Kalau di dalam ajaran Buddha Hal-hal seperti itu sudah tidak diindikati Tetapi memang Jika mereka berkelompok dengan para biksu Maka para biksuni akan tetap memberi Prioritas utama pada Biku Biku yang memimpin Biku yang memimpin Tapi kalau tidak ada Mereka bisa memimpin Oh begitu Nah Orang-orang kan tanya ini Ini kan ada Itu apa Ada Pancasila Ada Atasila Ya itu Jadi itu adalah Salah satu bagian Pancasila bukan ketuan yang mahesan ya Beda ya Ini Pancasila Buddhis Pancasila Buddhis itu lima aturan ya Lima aturan untuk umat biasa Jadi itu sila atau aturan kedisiplinan, kemoralan itu salah satu upaya ya Salah satu sarana untuk mencapai yang dikatakan kesucian atau pembebasan sejati mencapai libana Ya Jadi itu memang merupakan salah satu praktik dasar bagi mereka yang ingin memperoleh kebahagiaan sejati Ya Ya kalau yang sepuluh sila itu untuk biksu Ya pati mocha Pati mocha ya Ya Tapi kalau yang tapi untuk di Untuk para perumah tangga biasanya lima sila Ya Dia tidak boleh membunuh Bertekad tidak membunuh Ya Bertekad tidak mencuri Ya Bertekad tidak berzina Ya Terbuat asus sila Ya Dan yang keempat Bertekad untuk tidak berucap yang tidak benar Ya Dan kelima bertekad untuk tidak meminum minuman yang menyebabkan Mabuk Turunnya kesadaran Atau mabuk Nah kalau yang bantainya ditambah lima lagi jadi sepuluh ya Ya Apa katanya ada 480 hukum untuk bantainya tidak boleh menggali lubang lebih dalam sepuluh 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 DOS 27 ya Intinya memang aturan-aturan yang jumlahnya banyak itu adalah untuk bagaimana kita berhati-hati waspada Ya Memperhatikan segala apa kondisi batin ya yang bisa membuat kita jadi lupa gitu Ah Intinya itu Salah satu katanya tidak boleh mau lompat lebih tinggi dari 10 cm Tidak boleh Tidak begitu Tidak ada gitu Tidak begitu Tidak begitu Tidak begitu Intinya kadang kita disini soal attitude juga ya Sikap perilaku ketika kita berada di tempat umum seperti itu Oh Itu kita harus jaga semuanya Ya Bagaimana kita menghormati Memberi penghormatan kepada yang senior dan sebagainya Nah itu salah satu Itu ya Nah sekarang kita mau tani sekarang Bante Dipani sekarang Sekarang bertempat dimana nih? Saya berdomisili di Wihara Budayana Di mana? Di Manado Tepatnya di Kota Tomohon Kota Tomohon ya Yang di atas gunung Saya sudah kesana tuh Iya Bagus sekali ya Di desain sendiri ya Sama Bante Dipa ya Iya Apa? Ada patung-patung apa namanya? Arahat ya? Arahat 18 Arahat 18 Arahat 18 Arahat disitu ya Oh Saya dengar juga jadi tempat objek wisata Orang-orang ke Manado Tomohon Kesana ya Iya begitulah Oke Gitu teman-teman Sekit berbincang-bincang kita dengan Bante Nyana Eh Pradipa Nyana Pradipa Apa? Tanawaro Nyana Pradipa Tanawaro Nyana Pradipa Tanawaro Nyana Pradipa Salam dari Austria Dari kita dimana nih? Prakt ya? Belum Eh belum Sebentar lagi ke Prakt ya Oke Salam dari Austria Dari Vienna dan Prakt ya Oke